Halo sobat milenial semua, jumpa lagi dengan Yusef Channel 33 Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membagi kelompok belajar secara acak seperti ini dan dilaksanakan dengan cepat menggunakan Microsoft Excel Oke, mari kita mulai Oke, yang pertama adalah kita buka template-nya dulu Template ini berbentuk file ya Nah, ini filenya sudah saya siapkan di deskripsi video, Anda tinggal buka saja Nah, kemudian jangan lupa klik kanan dulu sebelum dibuka Kemudian disini ada security unblock Kita klik unblock, ini fungsinya untuk agar makrosnya terbuka ya Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini Enable editing Kemudian disini daftar nama harus diisi Nah, sekarang kita ambil misalnya dari daftar absen Kita ambil contohnya seperti ini Kita copy dan paste-kan saja Disini misalnya kita ambil Beberapa nama mahasiswanya Kemudian kita tempelkan saja Nah, seperti ini Ini adalah nama siswanya Kemudian disini ada kolom materi Dan kolom materi ini bisa kita ubah Kita contohkan misalnya Kalau kita akan membagi dosen pembimbing Nah, berarti kita tulis bisanya disini nama dosen Ada nama dosen A Atau nama dosen 1, dosen 2, dosen 3, dosen 4 Misalnya kita asumsikan ada 4 dosen Kemudian disini kalau kita block Kita lihat jumlahnya Ups, sorry Ada yang terlewat Kita ulangi Kita copy daftar namanya Kemudian kita tempelkan Kalau kita block ini Daftar nama pesertanya yang akan kita bagi Ini di pojok kanan Ada jumlah disini seperti ini 16 orang Dan ini kalau dibagi 4 dosen Berarti ada Masing-masing per dosen ada 4 Maka di kolom Ini Kita tulis angka 4 Kemudian baru klik yang Ini Nah, akan otomatis langsung muncul daftar Nama Kelompoknya Ada 4 kelompok Dan semua masing-masing mendapat 4 Nah, kelompok ini kita tinggal ganti saja Namanya misalnya dosen 1 Dosen 2 Kemudian lagi dosen 3 Kemudian dosen 4 Nah, kelompoknya sudah jadi Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana jika kita akan Membagi Dengan dosen misalnya Ada tambahan misalnya ada 5 dosen atau 6 dosen Misalnya Nah, berarti disini kita bisa Rubah dari 4 Misalnya kita rubah menjadi 3 misalnya Kemudian baru kita Klik lagi Nah, terlihat disini akan muncul Ada 6 kelompok Yang terdiri dari 3 orang Sementara Ada 6 dosen Berarti ini masih kurang Kita tambahkan lagi Berarti jumlah per orangnya adalah 2 orang Baru kita klik lagi Terlihat disini ada Muncul secara otomatis Ada 7 kelompok Oh, sorry Ada 8 kelompok 8 x 2 16 Sementara Jumlah dosen atau jumlah gurunya Atau jumlah materinya Ada 6 Berarti ini Yang grup 7 Kelompok 7 dan kelompok 8 Bisa kita Sebar lagi Ini bisa dilaksanakan Secara Dilakukan secara manual Seperti ini Atau juga bisa kita Panggil secara acak Dengan menggunakan Tombol Pemanggilan secara acak Jika pemanggilan Tombol secara acak Maka akan muncul Yang di kolom sebelah kanan ini Nah, ini sudah jadi Jadi Ada 6 kelompok Dimana Beberapa kelompok Ada yang terdiri dari 3 Orang Peserta Nah, ini bisa dipakai Untuk membagi kelompok Secara acak Tanpa perlu melihat Hal-hal yang lainnya Langsung secara otomatis Bisa digunakan Untuk membagi Kelompok belajar Membagi Penyebaran dosen bimbing Bisa untuk Juga membagi Kelompok Pembagian Materi ilmiah Atau presentasi Dan sebagainya Oke Itulah bagaimana Cara membuat Atau cara membagi Kelompok secara acak Secara cepat Tidak perlu lama Dan Jangan lupa Bahwa Materi ini Templatenya sudah ada Di deskripsi video ini Sampai ketemu Di materi berikutnya Dan jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan share Video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton